Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kluyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru di daerah Yogyakarta kota Yogyakarta yang terkenal dengan berbagai julukan mulai dari kota pelajar kota budaya kota perjuangan hingga kota wisata selain itu sahabat kluyuran juga bisa menemukan banyak sekali spot wisata asik wisata yang asik dengan konsep yang unik apalagi saat-saat ini banyak permunculan wisata baru di kota Yogyakarta Nah tentunya ada beberapa wisata terbaru di Yogyakarta yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok membuat kluyuran teman-teman sebelum saya lanjutkan kepada daftar wisata di Jogja ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada jandari heaven objek wisata perpaduan villa dan restoran tersebut memang memiliki pemandangan yang sangat indah dari tempat ini kamu bisa menikmati pemandangan Jogja dari ketinggian rasanya seperti di Bali dengan panorama Gunung Agung disini sejauh mata memandang pengunjung akan mendapatkan suguhan kota Yogyakarta nanmenawan kalian mau menginap bisa atau sekedar nongkrong sambil berfoto juga tidak masalah salah satu spot andalanya adalah gerbang layaknya pura penataran Agung Lempuyang dan dari heaven berlokasi di daerah Boko Harjo Kecamatan Pelambanan Kabupaten Sleman untuk selanjutnya nomor dua adalah Lito atau Little Tokyo merupakan destinasi tempat wisata yang menyajikan pemandangan dan perbukitan hijau yang masih asri dan segar sehingga udara yang dirasakan terasa seju dan menyegarkan tempat ini menyukurkan sebuah resort dan resto yang mengusung gaya alat Jepang di sini pengunjung bisa menikmati berbagai menu makanan dan minuman sembari menikmati keindahan alam jika cuaca sedang cerah kamu bisa menikmati gunung sumbing merapi dan juga pantai selatan bonusnya kita bisa merasakan itu semua seperti sedang berada di Jepang Little Tokyo berlokasi di daerah memuntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantun untuk selanjutnya nomor tiga ada menores hybrid para pengunjung akan disajikan dengan beragam spot foto dengan latar belakang nyiur hijau area persawahan dari sini sangat terlihat alaminya membuat para pengunjung yang suka bersuap foto akan senang berada di wisata ini dan ditambah lagi di belakangnya terdapat perbukitan menoreh yang nampak begitu indah sesuai dengan namanya yang menjadi ikon dari destinasi ini adalah sebuah jembatan bambu yang membentang di atas sawah menoreh Sky Bridge berlokasi di daerah Bendowo Rejo Kecamatan Kiri Mulyo Kabupaten Kulon Progo untuk selanjutnya nomor empat ada Taman Senjang Elo tempat ini menyukukan sebuah destinasi wisata yang menawarkan tempat nongkrong dengan konsep terbuka yang berada di pinggiran Sungai Opa selain itu dimana pengunjung bisa menikmati senja dan jajanan murah meriah di sana juga tersedia wahana perahu kamu bisa menyusuri sungai yang berwarna kehijauan dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun Taman Senjang Elo berlokasi di daerah Bungkuran Kanoman Kecamatan Pelerat Kabupaten Bantul selanjutnya nomor lima ada Mahaloka Parades sebenarnya tempat ini sebuah kafe tapi sangat rekomendasi banget untuk kalian kunjungi disini pengunjung bisa nongkrong menikmati kuliner sembari disuguhkan hambaran sawah dan hijau di depan mata selain itu di tengah-tengah sawah tersebut terdapat beragam spot foto yang lucu untuk berfoto Mahaloka Parades berlokasi di daerah pronosutan kembang Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo selanjutnya nomor enam ada Punta Saka salah satu tempat tongkrongan di Kulonprogo yang menawarkan pemandangan indah dengan menu makanan yang harganya ramah kantong saat cuaca sedang cerah wisatawan dapat melihat megahnya gunung merapi dan merbabu yang terletak di sisi timur tempat wisata ini seperti negeri di atas awan karena dari ketinggian kamu dapat melihat pemandangan yang terhampar luas sambil menikmati pemandangan alam wisatawan juga bisa mencoba hidangan kuliner terdapat berbagai jenis makanan dan minuman yang perlu kamu coba selanjutnya nomor tujuh ada tumpeng menoreh merupakan salah satu kafe dengan bentuk bangunan yang unik menyerupai tumpeng terletak di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut wisata ini memiliki pesona alam yang begitu indah daya tari yang pertama adalah karena tempat ini memiliki pemandangan alam yang menajubkan dan memiliki udara yang sejuk bisa dikatakan juga merupakan gardu pandang jika kamu berdiri di gardu pandang tersebut Anda dapat melihat 360 derajat pemandangan keindahan alam yang begitu alami untuk selanjutnya nomor ke-8 Naga Obelik Hill Sunset View salah satu objek wisata sekaligus tempat nongkrong di Jogja yang menawarkan banyak daya tarik menyukurkan bio alam yang mempesona dari ketinggian berupa pegunungan hamparan persamaan hingga view kota Jogja yang begitu luas bisa dilihat dari sini dan surganya para kaum milenial yang gemar foto-foto selfie untuk selanjutnya nomor 9 ada di house and view sebuah destinasi wisata berlatar belakang laut selatan dan dilengkapi dengan wahana spot foto kafe dan resto tempat ini sangat cocok untuk kamu yang harus refreshing atau nongkrong santai bersama teman pasangan ataupun keluarga tak ketinggalan pengunjung juga bisa menikmati momen sunset atau matahari terbenam di house and view selanjutnya nomor 10 ada South South bisa jadi referensi tempat wisata selanjutnya yang kamu kunjungi tempat ini memiliki konsep bulbar dan kafe dengan suasana seperti di Bali tempat wisata yang sekilas terlihat seperti sebuah cafe di santor ini ini memiliki beberapa area Instagram Apple yang bisa kamu temukan yang paling keren disini pengunjung bisa melihat dari pantai krakal hingga pantai indrayanti spot terbaru untuk sunset sembari menikmati deburan ombak pantai selatan untuk selanjutnya nomor 11 ada puncak segoro menyukuhkan panorama alam dari atas tebing pengunjung yang datang kemari untuk sampai ke puncak diharuskan melewati anak tangga jadi harus menaiki tangga untuk mencapai puncak spot foto capeknya akan terbayar setelah melihat view dari atas puncak segoro ini amparan laut yang berwarna biru siap menyapamu gugusan tebing bukit-bukit dan angin laut yang manja sangat rasa di kulit untuk selanjutnya nomor 12 ada tebing breksi sesuai dengan namanya tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan breksi tebing breksi yang penuh dengan bahatan yang artistik dan futuristik membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan sangat cocok untuk dijadikan background pengambilan foto apalagi kalau kamu sudah berada di atas tebing breksi ini panorama keindahan akan nampak seperti cantik perambanan cantik sojiwan cantik barong dan gunung merapi serta luasnya kota Jogja dapat terlihat dari atas tebing breksi ini untuk selanjutnya nomor 14 ada agrowisata bumi merapi perpajuan wisata edukasi dengan spot foto yang cantik di agrowisata bumi merapi menjadikan sangat populer sebagai tempat wisata keluarga selain menyajikan wisata edukasi budidaya ternak dan perkebunan bumi merapi juga sangat populer akan spot foto bertemakan santorini Alpen dan lain sebagainya untuk selanjutnya nomor 15 ada cura lokasi merupakan istana edukasi dan rekreasi terbesar di Kaliurang Yogyakarta berlokasi di kawasan wisata lareng gunung merapi suraloka miniso menyambut Anda dengan berbagai kemagahan mulai dari keindahan alam keanaragaman flora serta fauna warna bermain anak hingga cafe dan resto yang menyukurkan menu makanan dan minuman yang menggugah selera dan siap memanjakan lidah anda dan untuk yang terakhir ada daerah kaca pantai nguluran dikatakan anti mainstream karena spot foto yang disediakan ini begitu berbeda total ada empat warna berupa spot foto anti mainstream yang menjadi buruan para wisatawan dua diantaranya yang berbahan dasar kaca dan itu menjadi primadona jadi itulah gas daftar wisata terbaru di Yogyakarta yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat wisata hit dan Instagram Apple lainnya yang ada di Jogja gimana guys sahabat kluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di Yogyakarta dan bila mana kamu suka dengan channel ini silakan like komen dan share sebanyak-banyaknya admin daftar wisata pamit undur diri see you on the next video salam kluyuran salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh